Halo, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan One National Di hari ini saya mau membuat pupuk organik Pupuk cair ya, terutama di kesempatan kali ini Saya ingin membagikan bagaimana cara membuat Pupuk cair potosintesis bakteri Atau disingkat PSP ya, biasanya Dari bahan di sekitar kita Disini saya sudah ada Potosintesis bakteri yang sudah jadi Yang saya buat beberapa bulan lalu ya Minggu mungkin lah Sekitar 4 minggu atau mungkin sekitar 5 minggu ini Saya membuat potosintesis bakteri Dari bahan yang ada di sekitar kita Terutama di sekitar dapur ya Untuk memenuhi kebutuhan pupuk tanaman di sekitar kita Tentunya di halaman kita Dan disini saya sedang menanam pohon anggur ya Di dekat, di belakang rumah Karena di belakang sana itu Perumbunan pohon bambu dan sebelah sananya juga masih ada sawah Jadi hama belalang disini itu memang sangat-sangat sulit untuk dikendalikan Jadi untuk saat ini saya Ya yang penting menanam saja terlebih dahulu Untuk perawatan kedepannya Sambil jalan, sambil kita pantau, sambil kita cari celah bagaimana cara mengatasi Hama belalang yang menyerang tanaman pohon anggur kita Dan disamping itu juga Tentunya pemumpukan tidak lepas dari pemberian kita Rutinitas pemberian pupuk Minimal 1 minggu sekali kita berikan pupuk Salah satunya adalah potosintesis bakteri seperti ini Dan kita bisa mendapatkannya dengan cara membuat sendiri atau mandiri dalam membuat pupuk Karena itu akan lebih mudah dan lebih murah tentunya ya Disini saya akan langsung saja Bahan apa saja yang kita perlukan untuk membuat Potosintesis bakteri atau PSB Pupuk organik cair yang kita buat sendiri di rumah Langsung saja kita ke dapur Oke kebetulan di tempat saya ini sedang musim hujan ya Jadi Air hujan yang turun dari langit tentunya Bisa kita manfaatkan dengan cara kita tampung airnya Kita masukkan ke dalam wadah Kalau disini saya di dalam galon ya Saya cukup menggunakan air hujan Kalian juga bisa menggunakan air kolam jika punya kolam Namun jika tidak ada ya Gunakan air hujan saja Disini saya mendapatkan satu galon Ah saya ambil dulu Oke Disini ada satu galon sudah saya siapkan Air hujan ya Kemudian bahan apa saja yang diperlukan untuk pembuatan Pembuatan potosintesis bakteri atau PSB Kita lihat dapurnya Disini ada telur Oke kita bisa menggunakan satu butir telur Kita simpan dulu Selanjutnya Apa ini Micin Kalau ada micin Oh ini dia Ada Terasi Ini terasi ya Kalian bisa menggunakan terasi Seperti ini Batangan atau bisa juga Membeli terasi udang itu Satu saset juga cukup lah Untuk pembuatan atau bahan Pembuatan potosintesis bakteri Selanjutnya lagi Kemudian bahan apa lagi yang bisa kita gunakan sebagai Bahan pembuatan PSB atau potosintesis bakteri Ini dia Salah satunya adalah Micin Generasi micin Ini bisa kita gunakan Baiklah tadi bahannya sudah kita kumpulkan terlebih dahulu ya Ini micin Kemudian satu butir telur Kemudian ada terasi Kita ambil aja dulu lah Satu sendok nanti buat Alat untuk mengaduk ya Langsung saja Sini kita Racik Ini telur Untuk Terasinya Tidak terlalu Jangan terlalu banyak lah Menggunakan terasi Kita hanya membutuhkan Sedikit saja Secuil juga tidak apa-apa Nah segini sudah cukup loh ya Masukkan saja Jadi satu Ini agak sedikit Serius ini Serius maksudnya Aromanya ini agak sedikit serius Jadi Jangan dibuka terlalu lama Selanjutnya Telur Nah telur ini kita Masukkan saja Langsung ke dalam Satu wadah Di tempat Terasi tadi ya Fungsi dari terasi itu adalah Sebagai sumber Bahan Atau bakteri Baik Yang nantinya akan Memfermentasi Membantu Memfermentasi Agar cepat Menjadi Fotosintesis bakteri Agar terjadi Cepat perubahan warna Telur Kemudian Terasi Diaduk-aduk Kemudian ini Micin juga Itu sedikit saja ya Cukup Satu sendok Kurang lebih Ini bukan Kita Tidak Ini saya bukan Mau membuat Telur dadar ya Tapi Racikan untuk Pupuk Organik cair Fotosintesis bakteri Diaduk-aduk Ini lumayan Agak kental ya Jadi Butuh waktu Lumayan cukup lama Ini Sangat mudah Membuat Untuk Membuat Fotosintesis bakteri Atau PSB ini Bahannya bisa kita dapatkan Di Dapur Atau di sekitar kita Tidak perlu mahal Tapi Efek dari Pemberian Rutin Pupuk Organik cair ini Atau Fotosintesis bakteri Bisa sangat-sangat Berdampak ya Terhadap Tanaman yang kita Berikan Atau kita Perlakukan Pemberian pupuk Dari PSB ini Sebentar Saya akan Mengaduk Terlebih dahulu Ini karena Agak sedikit Kasar nih Apanya Atrasinya nih Untuk Volume Dari air Yang akan kita Jadikan Fotosintesis bakteri Ini tidak perlu Penuh-penuh ya Cukup Intinya Dikurangi Untuk tempat Udara Ini Ini agak Ribet ini Nah Oke Setelah Semua yang sudah Tercampur Masukkan saja Seperti ini Oke Lalu Tutup Kemudian Kocok-kocok Hingga rata Oke Setelah Dirasa Sudah Merata Kemudian Kita tinggal Melakukan Penjemuran Di tempat Terbuka Yang terkena Sinar matahari Secara langsung Oke Kita sudah Meletakkannya Di tempat Terbuka Ini adalah Di bagian Belakang ya Di tempat Terbuka Dimana Sinar matahari Bisa langsung Terkena Racikan Atau Bahan-bahan Yang kita siapkan Atau kita Buat tadi Sudah kita Jadikan satu Dan untuk Sesekali Jangan lupa Untuk membuka Tutupnya ya Karena Nanti akan terjadi Proses fermentasi Sehingga Menimbulkan gas Kalau kita lupa Untuk membukanya Kadang tuh Bisa Bluk Seperti itulah Kalau meledak Tidak Tapi Agak Gimana gitu Jadi Jangan lupa Untuk sedikit Membuka Tutup Botol Dari galon ini Kemudian Ditutup lagi Dan Ini sekedar tips Jika kalian Ingin memiliki Membuat Fotosintesis bakteri Membuatnya Dengan Cara agak Instant Atau agak Cepat Kalian bisa Melakukan tips Seperti ini Kita ambil Sedikit Bagian dari Ini Saya mengambil Dari Fotosintesis bakter Yang sudah jadi Seperti ini Sedikit saja Seperti ini Kemudian Kita bisa Memasukkannya Kedalam Campuran Bahan Tadi Yang sudah Kita persiapkan Ini Fungsinya Untuk Mempercepat Proses Terbentuknya Fotosintesis bakteri Yang ada Di dalam Media galon ini Karena Kita sudah Memberikan PSB Yang sudah Jadi Sehingga Dia akan Lebih cepat Untuk Menjadi Berubah Warna Nanti Dan Untuk Warna Kita Tidak Bisa Memilih Warna Fotosintesis bakteri Ini Nantinya Akan Menjadi Merah Kuning Hijau Bahkan Terkadang Ada yang Berwarna Ungu Namun Kebanyakan Rata-rata Biasanya Itu Warnanya Seperti ini Agak Merah Tua Merah Agak Keungu-unguan Seperti ini Dan Untuk Proses Terjadinya Perubahan Warna Kalau Untuk Skala Galon Sebesar Ini Sebanyak Ini Mungkin Sekitar 14 Liter Ini Ini Penuhnya 15 Liter Namun Saya Ruang Untuk Tempat Udara Keluar Nanti Itu Sekitar Waktunya Dua Hingga Tiga Minggu Nanti Sudah Mulai Terjadi Perubahan Warna Karena Kita Sudah Memberikannya Sedikit Dari PSB Yang Sudah Jadi Maka Nanti Kemungkinan Dua Minggu Kemudian Sudah Mulai Terjadi Perubahan Warna Dan Ketika Sudah Mulai Terjadi Perubahan Warna Seperti Ini Warnanya Sudah Gak Pekat Kita Bisa Menggunakannya Dengan Dosis Tentunya Kita Bisa Menggunakan Secara Kocor Ataupun Secara Spray Biasanya Saya Menggunakan Secara Kocor Kalau Menggunakan Secara Kocor Ya Perbandingannya Ember Sekitar 20 Liter Ya Ember Cet Itu Bisa Kita Gunakan 200 Milli Dari Fotosintesis Bakteri Kita Campurkan Dengan 20 Liter Air Atau Sekitar 1 Ember Cat Besar Itu Ya Kalau Untuk Penggunaan Cara Spray Kita Bisa Menggunakan Perbandingan 5 Banding 1 Maksudnya Itu 5 Milli 5 Milli Atau 10 Milli Fotosintesis Bakteri Kita Bisa Campur Dengan 1 Liter Air Jadi Konsentrasinya Itu Agak Lebih Encer Kalau Menggunakan Cara Spray Hanya Saja Saya Sering Menggunakannya Dengan Cara Kocor Jadi Tidak Terlalu Ribet Jadi Untuk Ukuran Gelas 200 Gelas Belimbing Ukuran 200 Milli Itu Saya Tuangkan Saya Campurkan Dengan Air Sebanyak 20 Liter Air Kemudian Dikocor Ketiap Tanaman Seminggu Atau Dua Minggu Sekali Kita Rutin Melakukan Penyiraman Menggunakan Fotosintesis Bakteri Ini Semoga Saja Tanaman Cepat Pertumbuhannya Lebih Bagus Dalam Proses Fotosintesis Oke Saya Rasa Cukup Sekian Informasi Dari Saya Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh